Pemirsa warga kecamatan Tungkal Ilir keluhkan kondisi ruas jalan dua jalur yang menjadi akses utama pintu masuk menuju pusat kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasalnya status jalan nasional ini selalu tergenang air, pasang laut maupun air hujan setiap waktu yang membuat aktivitas warga sekitar menjadi terganggu. Saat memasuki ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pengunjung akan dihadapkan dengan kondisi ruas jalan menuju kota Kuala Tungkal yang selalu tergenang air. Air yang tergenang ini adalah air limpahan pasang laut yang bisa mengakibatkan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dapat berkarat atau korosi bahkan hingga menyebabkan kerusakan. Pasalnya air pasang laut yang menggenangi badan jalan mengandung kadar garam yang tinggi. Kondisi jalan yang seperti ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat seperti usaha pencucian motor yang berada di sepanjang jalan Sri Sudewi-Maskun Sofwan tersebut. Bahkan tidak adanya drainase di sepanjang jalan ini juga menyebabkan air tidak mengalir normal dan mengenangi halaman rumah dan tempat-tempat usaha warga. Selain itu Tony salah seorang pengguna jalan mengatakan dirinya setiap hari melintasi barang. Kondisi jalan ini untuk menuju kota Kuala Tunggal dan ketika melintasi jalan yang dipenuhi genangan air seperti ini, ia kerap berhati-hati sebab kondisi jalan licin dan sangat membahayakan pengendara terutama bagi pengendara roda dua. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi. sebab jalan parik gompong ini merupakan status jalan nasional. Tempat-tempat yang memperhatikan lah dengan kondisi kata seperti ini kan. Untuk lama sudah yang kondisi seperti ini. Apalagi di saat bulan bogas ini air pasang sering jarang ini tenggelam. Hujan pun juga sekarang ini kita lihat. Tegenang juga emang ya. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.